Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Automotive Pada kesempatan kali ini, TV Automotive akan membahas tentang Pakai mobil Matic, jangan lupa cek oli transmisi Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Ada satu hal yang sering tidak diketahui Banyak pengguna mobil bertransmisi otomatis atau Matic Para penggunanya seringkali tidak memperhatikan soal oli transmisi Padahal, hal tersebut bisa disebut sebagai darah dan jantung bagi transmisi otomatis Bukan hanya oli mesin yang perlu dicek dan diganti secara berkala Oli transmisi tidak kalah penting Setiap mobil memiliki spesifikasi oli transmisi dan rentang waktu pemakaian yang berbeda Buku manual dan mekanik adalah dua opsi bagi pemilik kendaraan untuk mencari tahu Ada yang tidak perlu diganti, tapi sangat sedikit yang seperti itu Umumnya 40.000 km sampai 60.000 km Namun, disarankan para pengguna kendaraan Matic melakukan pergantian dan pengurasan lebih cepat dari yang disarankan pabrikan Karena, terentang waktu yang tertera pada buku manual adalah kondisi ideal pemakaian kendaraan Sementara itu, lalu lintas seringkali tidak normal Jalanan macet sampai beberapa jam itu kondisi tidak ideal Pemilik kendaraan Matic mengganti oli transmisi setiap 20.000 km dan menguras setiap 40.000 km Tentu saja, angka itu tidak mutlak menjadi patokan Batas minimum dan maksimum harus dilihat berdasarkan dua kondisi Yaitu saat mesin dingin dan panas Lazimnya, oli transmisi memiliki 4 titik indikator yang terbagi ke dalam dua bagian Atau hot and cold Saat mobil dalam kondisi belum digunakan, batas minimum dan maksimum dapat diukur pada bagian cold Sebaliknya, hot menjadi patokan ketika sudah dipakai berjalan beberapa waktu Transmisi Matic itu biaya gantinya relatif mahal Mulai dari 3 juta rupiah Dan terakhir, biayanya sampai 20 juta rupiah B2C Lubricants Technical Manager Shell Indonesia Transmisi Matic yang umum beredar di Indonesia ada dua jenis Yaitu power shift dan CVT Keduanya membutuhkan jenis pelumas yang berbeda Pastikan sesuai spesifikasi Karena jika tidak, bisa berakibat untuk jangka panjang Kedua, transmisi itu menggunakan teknologi yang berbeda Bagi power shift, oli digunakan untuk melumasi roda gigi Sementara CVT untuk melumasi belt yang terbuat dari logam agar tidak cepat putus Sekian informasi tentang, pakai mobil Matic dan jangan lupa untuk cek oli transmisi Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!